Intro Kita sering melihat bahkan mengalami bunga jambu air delimadu yang anda tanam sering mengalami kerontokan. Bahkan terkadang kita menjumpai bunga jambu air delimadu yang banyak rontok hampir keseluruhan. Tanaman jambu air delimadu memang termasuk ke dalam tanaman buah yang rentan rontok terutama pada masa berbunga. Jika bunga telah berubah menjadi entil atau buah, maka jarang sekali mengalami kerontokan. Sebenarnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa bunga jambu air delimadu mengalami kerontokan bahkan hampir keseluruhan bunganya. Berikut ini adalah beberapa penyebab bunga jambu air delimadu sering rontok. Pertama, kondisi alam, iklim, atau cuaca Pada kondisi cuaca yang ekstrim dapat menyebabkan perkembangan bunga jambu rontok. Misalnya pada musim penghujan yang tinggi intensitasnya, maka akan banyak bunga jambu air yang rontok. Atau saat cuaca sangat panas bunga juga dapat rontok. 2. Kekurangan air Pada kondisi musim kemarau, jika tanaman jambu air delimadu kekurangan air atau tidak pernah disiram, maka akan menyebabkan rontoknya bunga. Maka jika anda memiliki tanaman buah seperti jambu air, sebaiknya melakukan penyeramah garam rutin, siram tanaman pada pagi dan sore hari saat musim kemarau. 3. Terjadinya gagal penyerbukan Penyebab lainnya yang membuat tanaman jambu air delimadu sering rontok bunganya adalah karena tidak adanya penyerbukan atau gagal penyerbukan. Meskipun tanaman ini bisa mengalami penyerbukan sendiri, tetapi itu hanya sekitar 5% saja, selebihnya akan membutuhkan penyerbukan silam. 4. Kurangnya pupuk Penyebab bunga jambu air delimadu sering rontok juga karena kekurangan nutrisi atau mungkin tanaman jambu anda tidak pernah diberi pupuk. Maka dari itu, jika tanaman jambu sudah mulai berbunga, lakukanlah pembukaan secara pertama agar bunganya tidak rontok. Demikianlah ulasan mengenai penyebab kenapa bunga jambu air delimadu sering rontok. Semoga bermanfaat, sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton!